Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya pemirsa keindahan dan kekayaan alam bawah laut Indonesia tidak hanya dikagumi warganya namun juga masyarakat seantero dunia. Berkat potensi bahari yang kita miliki membuat anak muda yang satu ini jatuh cinta dengan laut Indonesia. Tidak sekedar mengagumi bahkan ia juga membuat gerakan peduli laut Indonesia. Dan langsung saja kita sapa ada Sui Tenia Puspalestari. Ini adalah pendiri Diverse Clean Action. Selamat siang Tenia. Selamat siang Mbak. Tenia apa yang membuat Anda jatuh cinta pada laut? Wah sebenarnya kebanyakan mungkin kenapa kita tidak jatuh cinta dengan laut Indonesia hari ya. Karena laluan kita tuh cantik banget. Kalau kita ngomongin olahraga menyelam, kita itu sebagai destinasi terbaik dunia. Sampai tiga tahun berturut-turut tuh kita juara nomor satu. Jadi orang-orang luar negeri juga datang ke sini hanya untuk menikmati alam bawah lautnya. Selain itu juga tadi data-data yang dipanggungkan punya 17 ribu klopo kecil. Kita pantainya tuh terpanjang kedua dunia. Habis itu secara keragaman hayatinya, jenis-jenis tumbuh karang, ikan, mangrove. Itu kita juara dua juga di dunia. Jadi dari pindahan-pindahan tadi termasuk ketika ngomongin menyelam. Ngomongin tentang misalnya kapal karam tadi. Kita punya juga kapal karam itu sampai ratusan buah di Indonesia. Dan sebagai penyelam ketika kita menyelam ke bawah laut. Itu sesuatu yang sangat indah untuk dinikmati. Tenia, siapa yang pertama kali memperkenalkan Anda akan keindahan alam laut Indonesia? Apakah keluarga atau teman-teman? Siapa Tenia? Ya saya mungkin beruntung karena ayah saya dulu ketika saya masih SD. Bekerja di salah satu taman nasional. Yaitu Taman Nasional Laut Kepulauan Tribu. Di sana saya jadi dibawa ke laut. Jadi dari kecil saya sudah diajarkan untuk cinta dengan laut, belajar menyelam. Dan bahkan Bapak saya membuat semua keluarga inti saya memiliki suara izin menyelam. Tadi Tenia di pertanyaan awal menjawab bahwa banyak sekali keindahan dan alasan untuk Tenia jatuh cinta dengan alam laut Indonesia. Bagaimana Tenia menjelaskan kepada misalnya ada forum internasional begitu ya. Kalau ditanya tentang bagaimana kondisi laut Indonesia saat ini? Baik, kalau misalnya saya ditanya seperti itu, saya akan menjawab Indonesia itu tetap sangat kaya bawah lautnya. Dua per tiga kita itu areanya adalah laut. Dan oleh karena itu sektor laut menjadi penopang bagi masyarakat Indonesia. Baik itu di sektor perikanan, penelitian, pariwisata, bioteknologi. Habis itu juga energi perbarukan dan juga transportasi. Nah dari situ, tapi memang beberapa hal menjadi catatan bagi saya. Ketika saya bercerita, lautan kita walaupun sangat kaya, tapi masih tidak dimanfaatkan secara maksimal. Masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan, baik itu diinfestasi maupun lainnya, untuk membuat lautan Indonesia itu lebih dekat dengan masyarakatnya. Kalau misalnya kita melihat, misalnya secara kasat mata, akses terhadap data dasar, akses terhadap riset, dan juga masyarakat yang ada di pesisir mungkin belum mendapatkan keuntungan sebesar itu dibandingkan sektor-sektor lainnya. Padahal kalau kita melihat dari potensinya, sebenarnya keuntungan ekonomi itu sangat besar yang bisa kita dapatkan di lingkungan laut. Selain yang ngomongin keuntungan ekonomi, juga tentunya keuntungan lingkungan. Ketika kita misalnya menjaga lautan kita dengan lingkungan yang baik, maka semakin banyak juga manfaat ekonomi yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Tenia, bagaimana agar masyarakat ini lebih dekat, lebih sayang terhadap laut di Indonesia, paling tidak di dekatnya begitu ya? Kita akan hadirkan jawaban Tenia setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Newsline, segera kembali. Iya, pemirsa Anda masih menyaksikan Newsline dan masih ada Tenia, pendiri Diverse Clean Action. Tenia, tadi pertanyaan saya yang sebelum kita break tadi itu bagaimana agar masyarakat bisa lebih sayang, lebih dekat dengan laut? Tentunya bisa dimulai dari edukasi dari mas kecil gitu ya, karena jangan sampai banyak dari orang Indonesia yang tidak bahkan bisa berenang gitu di lautan ini. Jadi ketika kita tidak mengetahui sebenarnya potensinya seperti apa, maka kita jadi tidak bisa menyayangi lautnya dan tidak bisa memberikan aksi-aksi untuk melindungi si laut itu sendiri. Jadi mungkin aksi yang paling utama bisa dilakukan adalah bagaimana kita di keluarga kita masing-masing, mendekatkan keluarga kita terhadap bagaimana sumber daya alam kita di laut sangat baru terhadap kehidupan kita, dan juga bagaimana cara menjaganya. Dan sedangkan di tingkat organisasi maupun pemerintah bisa menginvestasikan program-programnya untuk dapat memperbaiki kulit pemerintah dan juga memberikan investasi pada inovasi-inovasi maupun solusi-solusi terkait matahal laut. Apa saja yang dilakukan Diverse Clean Action? Fokus kegiatannya itu apa saja, Tenia? Baik, fokus dari Diverse Clean Action itu di bidang kelautan ada di enam hal. Yang pertama kita fokus di permatalahan itu tampah laut dan polusi laut. Yang kedua kita fokus pada pertahanan terhadap perubahan iklim. Yang ketiga kita fokus kepada sustainable fisheries atau perikanan yang bertanggung jawab. Yang keempat kita fokus kepada ekonomi biru. Yang kelima kepada area perlindungan laut atau dikenal dengan marine protected area. Dan yang terakhir kepada maritime security. Dari bidang-bidang itu kita mengadakan berbagai penelitian, habis itu sosialisasi, kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah untuk membuat lebih banyak lagi masyarakat Indonesia maupun Asia untuk botong royong menjaga lautan kita. Selain Tenia, ada berapa relawan yang tergabung dalam Diverse Clean Action ini untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tadi Tenia sebutkan? Kalau dari segi yayasan, kita punya 12 pekerja tetap, penuh waktu, dan kita punya ribuan relawan di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan saat ini juga di masa pandemi, kita sedang menerima teman-teman magang dari berbagai negara untuk sama-sama yuk bantuin Indonesia lebih baik. Dan selain itu, kita fokus utama area ada di Kepulauan Seribu di DKI Jakarta. Di sana kita mencoba mengadopsi pulau-pulau agar pulau-pulau tersebut bisa baik dalam ketahanan iklim seperti penanaman mauruh, penanaman terumbu karang, dan juga bagaimana pulau-pulau tersebut bisa meningkatkan kapasitas daur ulang permasalahan sampah agar tidak ada lagi sampah yang lari ke laut dari Kepulauan tersebut. Nah, dari berdasarkan pengalaman kita selama lima tahun terakhir di Kepulauan Seribu, di tahun ini kita juga melebarkan sayap, Mimba, di sebelas provinsi lainnya, di mana kita menduplikasi program-program yang kita lakukan di sebelas pulau di Kepulauan Seribu di provinsi lainnya, di daerah Petisir. Kenapa Kepulauan Seribu yang jadi fokus kegiatan? Apakah ini proximity karena dekat dengan tempat tinggal Tenia dan kawan-kawan atau memang Pulau Seribu yang paling membutuhkan bantuan diverse clean action? Tentunya alasan utama karena memang saya sendiri berdasarkan dari Jakarta dan Kepulauan Seribu saya pernah tinggal di sana bersama ayah saya. Di sana saya rasa karena tinggalnya dekat dengan Jakarta Darat, itu adalah tempat yang paling mudah untuk membuat pilot project yang bisa diduplikasi di provinsi-provinsi lain. Nah, selain itu salah satu aspek yang paling dekat dengan kami para penyelam adalah di jangpar wisata bahari. Ketika kita berbicara par wisata bahari, salah satunya menyelam, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belajar menyelam itu di Kepulauan Seribu. Sehingga apalagi di ngomongin masa pandemi, ternyata banyak sekali program-program yang dapat dilakukan di Kepulauan Seribu dan bisa diduplikasi di daerah-daerah lainnya. Untuk memastikan teman-teman kita yang ada di Petisir, yang tadinya bergantung sama wisata bahari, bisa melakukan penataan ulang atau strategi agar ketika pandemi ini dan setelah pandemi, bisa lebih baik lagi dan bertahan untuk lingkungan dan juga tentang ekonominya di bidang kelautan. Tenia, badai pandemi ini sudah melanda sekitar 8 bulan ya. Nah, ada pengamatan khusus dari Tenia dan teman-teman terkait jumlah sampah di laut, apakah bertambah atau bagaimana, Tenia? Ya, kalau misalnya secara data-data yang kami impun, salah satunya adalah limbah masker yang misalnya meningkat, selain itu juga tumpah sampah yang ada di kota-kota penyelesaian. Dan ini membuat retiko pengelolaan sampah yang belum maksimal di daerah-daerah di luar kota, yang membuat sampah bisa lari ke sungai dan ke laut itu juga semakin tinggi. Selain itu juga ngomongin sampah di laut, pasti ngomongin sampah plastik. Nah, sampah plastik akibat online delivery, seperti online shopping dan juga pengantaran makanan, ternyata juga meningkat sampai 40 dan 60 persen di Jabodetabek saja. Nah, ketika kita melihat sampah-sampah packaging ini, ternyata 96 persen sampah itu adalah plastik kalipakai yang belum bisa didaur ulang dan mencumlahi lautan. Nah, itu salah satu fokus dan konser kita bagaimana sampah-sampah ini harus diminimasi dari rumah, dari institusi, bahkan kita memberikan buku saku bagi teman-teman di puskesmas, teman-teman yang masih menggunakan masker kalipakai, bagaimana cara ngetik sampah-sampah tersebut biar tidak terbuang ke laut, dan kita juga mengadakan berbagai program edukasi dan talk show bersama dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa delikeri ataupun makanan. Sweetenia, terima kasih sudah begitu berkomitmen menjaga keindahan dan kebersihan laut Indonesia. Salam hangat untuk teman-teman di Diverse Clean Action. Selamat beraktifitas kembali, Tenia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.